Begitu bangun dari tidur, aku langsung teringat akan rencanaku Supaya syarif si tetangga baru bisa menjadi besti aku Sebenarnya masih hadwaci, yaitu harap-harap cemas Takutnya si syarif itu udah punya pacar atau kebetan Tapi segala kemungkinan buruk itu langsung aku abaikan Tanpa pikir panjang, aku langsung meminta tolong pada Pak RT Untuk menangkap 5 ekor nenek moyangnya ayam Dengan bantuan Bapak Satpam Komplek, Pak RT berhasil menangkap 5 ekor nenek moyangnya ayam untukku Langsung aja bebek-bebek ini aku rawat dengan sepenuh hati Aku memberi perasan lemon dan kaldu dari remukan daun pisang Untuk menghilangkan aroma-aroma kandang Sebelum potongan bebek ini diungkep dengan aneka bumbu rempah pilihan Setelah diungkep hingga bumbu meresap sempurna Langsung aja potongan-potongan makhluk imut ini digoreng Dalam cairan yang tidak bersahabat dengan air yang sudah pasti digomporin terlebih dahulu Coba kalian fikir kenapa aku memesan banyak bebek kepada Pak RT Anak mertuaku pernah bercerita Kalau biasanya ibu kandungku sangat suka dengan menu bebek korek Apalagi di masa-masa ngidam seperti sekarang ini Sengaja aku memasak lebih awal Tanpa menunggu instruksi dari ibu mertuaku Supaya saat matang aku bisa segera menemui syarif si tetangga baru Tentu saja supaya tanpa sepengetahuan ibu mertuaku Ya bisa dibilang aku lagi cari muka di depan tetangga baru Siapa tahu aja bestiku bisa makin bertambah Dengan begitu aku bisa menjalani hidupku dengan lebih mudah lagi Di posisi ini aku sangat membutuhkan banyak dukungan Sebagai menantu rasa anak tiri di rumah ini Jujur aja perasaanku masih ketar-ketir Aku khawatir kebaikan ibu mertuaku hanya sebatas saat ngidam saja Bisa jadi saat masa ngidam selesai aku jadi mendapat perlakuan seperti dulu lagi Catat ini baik-baik Duduk di posisi nebeng di pondok mertua indah memang sangat tidak mengenakan Apalagi kalau ditugaskan sebagai seksi sibuk sekaligus seksi konsumsi oleh ibu mertuaku Kita harus pandai-pandai mencari besti Tanpa harus terjadi pergesekan dengan ibu mertua Selama ini anaknya ibu mertuaku sudah bisa diajak bekerja sama Tapi sesekali masih ada aja bisikan-bisikan tak sedang yang tidak sengaja ku dengar dan bikinku pingku gatel-gatel Untung aja iparku sudah tidak pernah kesini lagi Karena selama ini cuma iparku itu saja yang menjadi partner julid ibu mertuaku terhadap aku Meski Pak RT sudah berjanji untuk selalu berbaik hati seumur hidupnya Tetap aja aku kesulitan kalau tiba-tiba Pak RT pergi memancing ke tengah lautan Dari dulu hobi Pak RT meet upan dengan ikan duyung memang tidak bisa dihindari Ya mau bagaimana lagi terpaksa aku menerima Pak RT apa adanya Termasuk menerima kehadiran bayi-bayi ikan duyung yang suka Pak RT bawa saat selesai memancing di tengah lautan Aku sampai lupa menyusun bagaimana trik untuk mendekati syarif Coba aja kalau masih ada Markona disini Biasanya Markona memiliki seribu satu cara Dan aneka trik untuk PDKT Termasuk PDKT untuk orang yang mau dia hutangi Ya maklum aja kan Markona S3 perhutangan Tapi aku tidak boleh kalah dengan Markona Aku harus berhasil berusaha sendiri Untuk mencari tahu latar belakang syarif seperti apa Saking semangatnya aneka masakanku sudah selesai aku masak Menu hari ini bebek hitam yang super-super guri Juga seperangkat nasi hainan Beserta ayam kukus lengkap dengan saus Serta sambal merah asam manisnya Semoga aja syarif suka Ups bingung mau masak apa? Nonton DBM aja